V-N-V-A-T-I-O-N-B-K-S-Y-A Apa-apaan sih si Rika, sok-sokan pengen ngancam aku Lagian biarin aja tuh, aku cerai sama si Rik Aku gak peduli kalau misalnya dia punya rasa sama si Rik Aku kan masih punya si Farhan Udah lah aku mau pulang aja, males aku Yang penting kan aku udah dapat duit 200 juta Kemana aja kamu? Tadi kan kamu ke kafe Kata kamu, kamu ke kafe gimana sih? Udah aku antarin ke kafe, kamu duduk Terus pas aku jemput kok hilang? Kamu ke restoran lain atau gimana? Oh, disini gak ada makanan favorit aku Makanya deh, aku sama temen aku pergi ke restoran lain Oh iya, sebelum pulang, aku mau nanya nih sama kamu Kamu mau nanya apaan sama aku? Kamu kenal Rika Hartono gak? Hah? Rika Hartono? Itu kan mantan pacar aku waktu SMA Kok si Rina nanya kayak gitu ya sama aku? Em, enggak kok aku gak kenal dia Kenapa emang ya? Ujur aja mas Dia udah cerita kok semuanya sama aku Iya, iya benar Aku kenal dia Dia mantan pacar aku Oh Kamu masih punya rasa ya sama dia? Rasa sayang atau cinta gitu gak sama dia? Ya enggak lah, ada-ada aja kamu Tapi dia masih ada rasa sayang dan cinta sama kamu katanya Hah? Dia bilang sendiri kok sama aku Tapi gak usah dipikirin deh Mungkin dia hanya bercanda Udah ya Rina, gak usah dipikirin Mungkin dia cuma bercanda Gak mungkin kan dia masih suka sama aku Sedangkan dulu aja Dia minta putus sama aku Karena aku itu miskin dan jelek Gak mungkin kan dia masih suka sama aku Hehe, mungkin iya Hmm, gue tau kenapa Rika Udah ada rasa lagi sama si Eric Pasti karena si Eric makin ganteng Dan udah kaya Tapi gak kaya banget sih Hmm Yaudah dia gak apa-apa Ngapain juga aku pikirin Aku kan udah punya si Farhan Lagian sih si Eric ini Walaupun ganteng Lumayan kaya sih Tapi kan lebih ganteng dan kayaannya si Farhan Nah, gak usah dipikirin Yaudah yuk kita pulang Gateng? Gateng? Bersan Dan Gateng? selamat menikmati wah putri dia kemana bukannya tugas dia ini di rumah ini ya masa dia balik pulang lagi dia ke kampung mas katanya mamanya baru aja meninggal kasihan banget karena dia mau ke halte bus kan jadinya aku pinjemin aja deh sepeda untuk dia makanya kan sepeda aku gak ada nah aku pinjemin aja sepedanya sama dia kasihan dia mas soalnya orang tuanya meninggal dia izin sama aku ya padahal kan aku pengen ngerasain masakan dia semoga orang tuanya tenang ya di alam sana yaudah deh aku mau beli makanan dulu ya iya mas untung gue pinter acting kalau enggak semuanya bakal ketahuan syukur deh dia gak curiga sama gue semoga aja bayan si putri gak ditemukan mampus deh dia siapa suruh nakal-nakal pembantu aja belagunya sok-sok banget aduh sakit banget aku minta obatin deh sama bibi aduh aku trauma nih sama mama kok bisa ya mama sekejam itu sama aku bi bibi 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 wah bibi kemana kok gak datang sih ke kamar aku yaudah deh mungkin bibi gak dengar aku samparin deh bibi bibi kemana ya oh iya papa udah pulang belum ya mungkin bibi ada di kamar mungkin bibi lah kok gak ada bibi kemana ya aduh gimana nih bibi 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 loh beneran gak ada apa jangan-jangan bibi beli bahan masakan ya di luar ya sama siapa dong kepala aku ini harus diobatin eh itu kayaknya papa deh papa udah pulang oh iya pak aku mau nanya bibi dia kemana kok gak ada oh bibi kamu dia lagi pulang kampung soalnya orang tuanya meninggal jadi ya dia udah pergi sekarang oh tunggu tunggu muka kamu itu kenapa kok lebam-lebam hitam begitu ini kepentok meja pak kepala aku loh kok bisa kepentok gitu sih gak tau pak soalnya aku kepeleset gitu keselnya kaki aku jadi aku minta obatin sama bibi eh gak ada bibinya pergi kampungnya oh gitu yaudah ya nanti papa obatin ini papa obatin dulu ya kening kamu habis itu baru kamu makan wah makasih ya pak udah agak mendingan nih kalau papa perban udah mulai mendingan lah makasih ya pak iya sama-sama yuk kita makan berdua aja mama kamu soalnya dia tidur pasti dia kecapean banget soalnya tadi mama kamu itu ditipu loh katanya sama taksi online dia mau pergi ke cafe eh malah ditinggal ke jembatan merah yang jauh itu loh papa utuh sepala sana kalau enggak mama kamu gimana tuh pulangnya oke pak pasti enak banget tuh sambalnya wah ada paha ayam aku suka banget sama paha ayam makasih banyak ya pak papa tau aja apa yang aku suka ya iyalah papa tau apa yang kamu suka kamu itu suka ayam es krim sama kue papa udah beliin tuh es krim yang banyak dan kue yang banyak nanti kamu tinggal makan aja ya yeay makasih pak besok-besok sering juga ya beliin yang kayak gitu iya nak tenang aja cya 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 selamat menikmati